Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Tuhan jawab doa Amin Judul renungan kita hari ini ialah Perasaan Pahit Ayat Inti Ayat 31 Ayat 29 dan 40 Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku Dan berserak-serai bila ia ditimpa malapetaka Maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tetapi onak Dan bukan jelai tetapi lalang Sekianlah kata-kata Ayu Saudaraku, perasaan Pahit asing bagi jiwa Kristus Yesus ketika dicacimaki dan dihina tidak membalas Ketika ia dicacimaki, ia tidak membalas dengan mencacimaki Ketika ketajaman manusia menyebabkan dia menderita bilur dan luka yang menyakitkan Dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada dia yang menghakimi dengan adil Apakah hamba lebih besar daripada Tuhannya? Kristus telah memberikan kita hidupnya sebagai teladan Dan kita tidak menghormatinya ketika kita menjadi iri terhadap setiap hal kecil Dan siap untuk membenci setiap luka yang diduga atau nyata Bukanlah bukti dari pikiran yang mulia untuk bersiap membela diri Untuk menjaga martabat kita sendiri Kita lebih baik menderita secara salah seratus kali Daripada melukai jiwa dengan roh pembalasan Atau dengan melampiaskan amarah Tidak ada dendam yang harus masuk ke dalam hati kita Oh kecembruan dan perasaan kejahat Kerusakan apa yang telah engkau lakukan? Bagaimanakah engkau telah mengubah persahabatan dan kasih Menjadi kepahitan dan kebencian? Kita harus menjadi kurang sombong Kurang sensitif Kurang mencintai diri sendiri Dan mati terhadap kepentingan diri sendiri Jangan bersuka cita ketika musimu jatuh Jangan pernah bergembira ketika dia digulingkan Jangan sampai yang kekal melihatnya Dan dalam ketidaksenangan Mengalihkan murkanya daripadanya kepadamu Amsal 14 ayat 17 dan 18 Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Dengan penucapan syukur kami datang di kaki salibmu Kami datang membawa hati kami dekat hadiratmu Memohon kiranya rahmatmu dicurahkan di tengah-tengah kami Firman kebenaran ini kiranya boleh menuntun kami hari ini Bapak Kami siap berkarya bagimu Pegang tangan kami dan tuntun langkah kaki kami kepada jalan-jalanmu Apa saja yang akan kami jumpai Kami akan kerjakan dengan segenap hati Karena kami sedang bekerja untukmu Tuhan Berikan selalu kesuksesan kepada semua umat Tuhan Yang saat ini siap melakukan karya mereka Dampingi selalu mereka Berikan selalu hikmat Dan apapun yang mereka akan lakukan Selalu dijaga dan dinungi Biarlah keberhasilan selalu diraih oleh umat-umat Tuhan Karena kami selalu mengandalkan engkau Dan memenyerahkan kehidupan kami seutuhnya di bawah kendalimu Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih telah menonton